Dan dari hasil pemeriksaan, Wak, akhirnya diketahui bahwa salah satu mesin lokomotif di kereta Galuh itu tidak berfungsi hingga berdampak pada rusaknya rem kereta di beberapa gerbong. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini, Wak? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, untuk menemani waktu luang kalian di malam Rabu ini, Wak, aku datang kembali dengan membawakan sebuah peristiwa. Kecelakaan kereta api yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1995 lalu atau sebelum kejadian tragedi Bintaro yang memang pernah aku bahas juga di video ini. Nah, kecelakaan kereta ini terjadi di sebuah medan ekstrim, tepatnya di sebuah jembatan bernama TROEK atau Jembatan Cirahayu yang berada di Kabupaten Tasik Malaya, Provinsi Jawa Barat, Wak. Nah, tragedi ini melibatkan dua kereta berbeda yang digabung menjadi satu rangkaian dan ada masalah teknis di situ. Nah, siapa sangka, Wak, penggabungan itu ternyata berdampak fatal dan juga mengakibatkan tewasnya puluhan korban jiwa. Dan, by the way, Wak, tragedi TROEK yang aku ceritakan malam ini juga merupakan usulan dari wawakku yang namanya Rama dari Denpasar. Makasih ya, Mas Rama. Kalau kalian juga punya ide seputar topik atau kasus yang pengen aku bahas di video selanjutnya, kalian bisa tulis aja saran kalian dengan klik link saran topik NOC yang ada di description box, Wak, ya. Insya Allah, aku sama tim akan membaca saran-saran dari kalian. Dan saran yang menarik akan aku up di video selanjutnya. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke kisah dari tragedi TROEK. Check it out! Oke, Wak, jadi sebelum kita masuk ke tragedi kecelakaan ini, aku mau ceritain dulu sedikit sejarah tentang kereta api di Indonesia, Wak, ya. Jadi, apabila kita tarik mundur ke belakang, Wak, pada awal abad ke-16, Belanda ini kan datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah sekaligus juga untuk mengeruk sumber daya alam kita, ya, Wak. Nah, pada masa itu, Wak, Belanda ini mengincar rempah-rempah dan juga komoditas hasil kebun untuk dijual lagi ke negara-negara lain yang ada di Eropa. Nah, biasanya, Wak, hasil alam ini akan diambil oleh pemerintah India-Belanda dari desa-desa di Indonesia. Lalu dikirimlah itu ke ibu kota daerah melalui jalur darat dengan menggunakan kereta kuda. Nanti sesampainya di ibu kota daerah ini, barulah itu, Wak, hasil bumi itu diekspor ke luar negeri dengan menggunakan jalur laut. Awalnya, Wak, pola ini berjalan dengan lancar-lancar aja memang. Tapi, seiring bertambahnya waktu, nih, pemerintah India-Belanda atau Indonesia pada saat itu mulai merasa bahwa pengangkutan hasil bumi dengan Andong atau kereta kuda itu kurang efektif. Karena proses itu kan memakan waktu yang lama kali, ya, kan? Nah, karena itulah akhirnya pada pertengahan abad ke-16, tepat ya pada tahun 1864, pemimpin Belanda kala itu, yaitu Raja William I, meminta gubernur Hindia Belanda yang bernama General Baron van den Beel untuk membangun rel kereta api pertama di Indonesia, Wak, yang dimulai dari kota Semarang sampai ke wilayah Tanggung, Jawa Tengah. Ini perlintasan pertama, nih. Dan karena rel itu adalah rel pertama yang akan dibangun, Wak, lintasannya juga sengaja dibuat nggak begitu panjang. Cuma sekitar 26 kilo aja. Nah, setelah mendengar perintah itu, General Baronin pun segera langsung meminta bantuan kepada sebuah perusahaan swasta asal Belanda namanya NIS, ya. Nah, perusahaan ini nantinya yang akan bertanggung jawab untuk membangun rel kereta api, Wak, dengan rute Semarang Tanggung tadi, Wak, seperti yang memang sudah direncanakan. Nah, setelah melewati proses pembangunan selama kurang lebih 3 tahun, Wak, jalur kereta api itu pun akhirnya selesai dibangun. Nah, jadilah itu kan jalur pertama yang 26 kilo, tuh. Nah, setelah pembangunan selesai, General Baronin pun lalu menguji, tuh, menguji coba rel itu dengan mengirim hasil bumi dengan menggunakan kereta api, itulah, Wak. Dan ternyata cara itu sangat-sangat efektif karena barang yang dia kirim ini bisa sampai lebih cepat dibanding pada saat menggunakan kereta kuda tentunya. Nah, dari situlah, Wak, General Baronin pun akhirnya berinisiatif lagi untuk memperpanjang rel kereta api yang tadi awalnya apa? Semarang Tanggung berubah, Wak, jadi, eh, bukan berubah, ditambah. Jadi, Surakarta sampai tanggung dengan total jarak 110 kilometer. Jadi, yang pertama 26 kilo dipanjangin lagi, nih. Jadi, 110 kilo. Betambah drastis sekali, kan? Empat kali lipat. Dan seolah belum puas juga dengan semua itu, Wak, General Baronin pun kembali menginisiasi pembangunan rel kereta api secara masif, nih, di daerah-daerah lain. Macam di Batavia atau Jakarta, Bogor, Surabaya, bahkan hingga ke Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan, Wak. Nah, dari sekian banyaknya jalur yang dibangun ini, perusahaan di sini sempat menemui kendala, Wak, ketika mereka ini akan membuat rel kereta api di wilayah Jawa Barat. Tepatnya, di jalur yang menghubungkan wilayah Bandung sama wilayahnya Tasik Malaya. Kenapa? Karena wilayah itu medannya sulit, Wak. Karena merupakan area pegunungan dan memiliki kontur tanah yang memang sangat terjal. Dan selain itu juga, Wak, jalur itu ada sebuah jembatan. Memang dari awal itu ada sebuah jembatan yang berdiri di atas sebuah sungai bernama Trowek. Nah, bahayanya jembatan itu berlokasi di sebuah turunan yang sangat curam dan juga berkelok. Jadi, bukan di dataran lurus kayak biasa, Wak. Enggak. Nah, menyadari kesulitan itu, petinggi perusahaan NIS yang bikin rel kereta api itu kun akhirnya nemuin General Baron lah kan. Dia sampaikan lah ke lukesannya. Pak Baron, mohon maaf. Ini di jalur Trowek ini medannya curam gali, Pak. Agak sulit nih kalau misalnya mau bangun jalur kereta api di sana. Bapak mau ganti jalur aja gak nih kira-kira? Kata, iya Pak, kata si petinggi nih. Karena Baron bilang, gak bisa, saya gak mau. Saya maunya tetap di jalur itu. Masalah sulit atau enggak itu urusan kalian lah. Pokoknya rute itu harus jadi, kata General Baron. Nah, karena permintaan itu sudah tidak bisa ditolak lagi. Akhirnya, perusahaan NIS ini pun mengerahkan segala upaya mereka, Wak, untuk akhirnya mereka ini bisa menyelesaikan pembangunan rel itu. Dan terbukti berhasil akhirnya. Tapi, setelah pembangunan rel itu sudah selesai, Wak, barulah ini pemerintah India-Belanda merasa khawatir juga tuh dengan adanya potensi kecelakaan di sana. Secara kan terjal kali, medannya kan curam kan, Wak? Nah, karena itulah pemerintah Belanda, which is si General Baron tadi ini kepikiran untuk membangun sebuah stasiun bernama Stasiun Cipendai. Maaf ya kalau salah sebut ya, maaf. Stasiun Cipendai. Di pertengahan jalur itu, Wak. Tepatnya di ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Nah, rencananya, Wak, Stasiun Cipendai ini akan dijadikan sebagai tempat pemeriksaan kereta, terutama kondisirannya, sebelum mereka lanjut ke perjalanan selanjutnya. Kenapa? Ya, karena setelah dari Stasiun Cipendai ini, Wak, setiap kereta yang lewat harus melintasi sebuah jalan menurun yang sangat terjal, ya kan? Nah, pengecekan itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Jadi, sebelum lewat yang tadi itu, Wak, tempat yang terjal tadi, dicek dulu itu di Cipendai. Nah, peraturan tentang pengecekan kondisi kereta ini, Wak, terus berlangsung selama puluhan tahun. Bahkan, ya, sampai Indonesia Merdeka. Dari penjajahan Belanda, Wak, pemeriksaan kereta yang lewat ke sana itu tetap harus dilakukan. Tapi, sayangnya, pada awal tahun 1990-an, Wak, peraturan itu tiba-tiba dihapuskan tanpa alasan yang jelas. Entah kayak gimana awal mulanya dan siapa juga yang menghapus peraturan itu, tapi yang jelas setiap kereta yang lewat di jalur itu, udah nggak wajib lagi berhenti di Stasiun Cipendai itu untuk diperiksa. Nah, lewat aja. Nggak tahu, aku nggak dapat informasinya kenapa itu akhirnya peraturan itu dihapus. Kalau misalnya kalian ada informasinya, tambah lah itu tolong di bawah, ya. Yaudah, alhasil kereta yang melewati jalur itu ya bisa langsung melaju ke Stasiun Tujuan mereka masing-masing. Jadi, udah bablas kayak gitu aja, gitu loh. Udah, 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 udah cekan lagi. Cepandai itu, loh. Nah, perubahan peraturan itu pun rupanya berdampak sangat fatal. Karena pada suatu hari di tahun 1992, terjadilah sebuah kecelakaan tragis di jalur itu, tepatnya di Jembatan Trowek. Kecelakaan kereta api itu menewaskan puluhan korban jiwa dan menjadi salah satu sejarah kelam di dunia perkereta apian Indonesia, Wak. Ini kita masuk ke tragedinya, ya. Aduh. Nah, jadi, Wak, tragedi Trowek ini bermula dari adanya penggabungan dua kereta yang berbeda pada tanggal 23 Oktober tahun 1995, Wak. Nah, ceritanya pada malam itu, sekitar jam 10 lewat 35 malam, lah, ada nih sebuah kereta api, namanya kereta api galuh, yang sedang berhenti untuk menurunkan penumpangnya di jalur 2 stasiun Cibatu, ya. Nah, sekilas informasi aja, Wak, kereta api galuh ini adalah kereta layanan ekonomi yang terdiri dari 6 gerbong dan juga 1 lokomotif. Atau kepala keretanya, nih, ya. Dengan total penumpang sekitar 300 orang, Wak. Nah, kereta api galuh ini berangkat dari stasiun Pasar Sedan Jakarta dengan tujuan akhir di stasiun Banjar, Jawa Barat. Tapi, sebelum sampai ke stasiun Banjar ini, Wak, mereka harus melewati beberapa stasiun lagi, nih, untuk menjemput dan juga menurunkan penumpang, macam transit-transit kereta, kalian tahu lah, kan. Nah, salah satu stasiun yang akan mereka berhenti, yaitulah tadi stasiun Cibatu, ya. Nah, setelah berhenti di stasiun Cibatu itu, kereta galuh ini tetap, Wak, harus melintasi 6 stasiun lagi. Harus turun naikin penumpang lagi, sebelum akhirnya sampai ke stasiun akhirnya. Di mana, ke 6 stasiun itu, yang tadi pertama kan stasiun Cibatu, terus stasiun berikutnya stasiun Cipandei, tempat pemeriksaan kereta, Wak. Terus baru ke stasiun Trawek, lanjut lagi ke stasiun Tasikmalaya, lanjut lagi ke stasiun Ciamis, stasiun Karang Pucung, lalu barulah itu berhenti di tujuan akhir, yaitu di stasiun Banjar. Ingat ya, berarti habis dari Cibatu itu, mereka harusnya di Cipandei, ya kan. Nah, balik lagi ke ceritanya. Jadi, pas lagi berhenti di stasiun Cibatu itu, Wak, di saat yang sama, Mas Sinis yang bertugas untuk melajukan kereta api galuh ini, menyadari bahwa, salah satu mesin di kereta mereka ini, tidak bisa berfungsi dengan baik. Si Mas Sinis sudah nge. Nah, khawatir terjadi sesuatu, Mas Sinis pun segera turun dari kereta, dan dia menghampiri seorang petugas yang ada di sana. Nah, yang ada di stasiun Cibatu itu, dia bilang, Permisi, Pak, kayaknya ini ada kerusakan lah di kereta saya. Boleh minta tolong diperiksa? Kata dia, Oh, boleh, Pak, boleh sebentar ya, kata si petugas. Nah, dah lah tuh, akhirnya petugas itu pun segera langsung memeriksa kondisi kereta galuh, dan dari hasil pemeriksaan, Wak, akhirnya diketahui bahwa, salah satu mesin lokomotif di kereta galuh itu, tidak berfungsi, hingga berdampak pada rusaknya rem kereta di beberapa gerbuk. Nah, karena kondisi itu cukup membahayakan, dan petugas ini pun segera langsung memanggil teknisi untuk membetulkan dulu, Wak, kerusakan yang terjadi di kereta galuh itu. Nah, karena proses reparasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, jadwal keberangkatan kereta api galuh pun jadi sangat berdampak tentunya, di mana seharusnya kereta galuh ini hanya cukup berhenti di stasiun Cibatu selama 5 menit, tapi gegar harus direparasi, jadi ya terlambat, Wak, sekitar 30 menit lah dari jadwal yang sudah ditentukan. Dan, seperti yang sudah kalian tahu, Wak, jadwal keberangkatan kereta api ini kan on time kali kan, tepat waktu kali kan, sangat ketat juga kan. Kalau ada satu kereta bermasalah, pasti dampaknya akan merembet lagi nih ke jadwal kereta-kereta lain, iya kan? Nah, hal itu juga lah yang terjadi, Wak, pada sih kereta galuh ini. Karena proses reparasinya memakan waktu yang cukup lama, jadwal kereta-kereta lain yang seharusnya berhenti di stasiun Cibatu juga, khususnya di jalur 2, apalagi di tempat kereta galuh ini berhenti, tentunya jadi ikut terlambat lah ya kan, orang masih ada kereta kok di situ. Tapi mau kayak gimana? Tetap harus dilakukan reparasi. Nah, terus selang beberapa waktu kemudian nih, datang nih, Wak, kereta api lain. Namanya kereta api kahuripan, dia berhenti di jalur 3. Tadi kereta apa? Kayaknya kereta galuh kan di jalur 2. Kereta kahuripan di jalur 3 di stasiun Cibatu itu, tepatlah sebelah-sebelahan sama kereta api galuh. Nah, sekilas informasi aja, Wak. Kereta api kahuripan ini merupakan kereta ekonomi juga, yang terdiri dari 7 gerbong dan 1 lokomotif, ya. Nah, kereta ini berangkat dari stasiun Bandung, menuju ke stasiun Kediri yang ada di Jawa Timur, dengan membawa 428 orang penumpang. Dan selain itu, Wak, kereta api kahuripan ini juga memiliki 2 kesamaan penting, dengan kereta galuh. Pertama, kereta kahuripan ini juga akan berhenti di stasiun Banjar. Terus yang kedua, Wak, kereta kahuripan ini juga akan melewati rute yang sama, persis seperti yang akan dilintasi sama kereta api galuh, ya. Nah, menyadari adanya kesamaan itu, akhirnya petugas di stasiun Cibatu itu mengusulkan sebuah ide, yaitu menggabungkan kereta api galuh sama kereta api kahuripan. Supaya apa? Supaya jadwal keberangkatannya tidak semakin terlambat lagi. Nah, nanti nih ya, waktu udah nyampe di stasiun Banjar, which is tujuan akhir dari kereta api galuh, nanti kedua kereta ini baru dipisahkan balik. Supaya kereta kahuripan bisa melanjutkan perjalanannya lagi, menuju ke stasiun akhirnya yang ada di Kediri. Ngerti ya? Jadi lewatin jalur yang sama, pun juga kahuripan lu juga lewat Banjar, ya udah kita bareng aja nih, nanti udah itu aku turunin kok di sana, aku lanjut lagi perjalanan. Nah, kayak gitulah kurang lebih ide dari sana. Nah, karena itulah, Wak, si petugas yang punya ide ini segera langsung menyampaikan usulnya kepada atasannya. Nah, mendengar syarat itu, sang atasannya pun langsung menyetujui, Wak, tanpa berpikir macam-macam. Eh, boleh juga itu usulmu. Ya sudah, kalau kayak gitu kita gabungkan aja nih keretanya, kata si atasannya nih kan. Dahlah tuh, Wak, setelah usul itu disetujui, kereta ini pun bersiap untuk digabungkan. Tapi sayangnya, Wak, reparasi dari kereta api galuh yang lagi diperbaiki itu malah diselesaikan dengan terburu-buru, tanpa sempat diperiksa ulang, Wak. Eh, kayaknya rem itu udah betul, Wak. Lagi pula kita udah gak ada lagi nih waktu buat ngecek lagi. Udah lah, kita positif thinking aja. Semoga gak terjadi apa-apa. Pikir si petugas yang perbaiki itu. Ya udah aman, aman, Pak. Kata dia kayak gitu, Wak. Nah, setelah reparasi itu selesai, petugas ini pun barulah itu segera menggabungkan kereta api galuh sama kereta api kahuripan melalui proses yang bisa dibilang cukup unik, Wak. Jadi pertama-tama, lokomotif atau kepalanya kereta api galuh itu nanti dilepaskan nih dari rangkaian gerbongnya yang 6 itu. Terus gerbong ini dipindahkan, Wak. Yang tadi kan berhenti di jalur 2 tuh. Digeserlah ke jalur 3 supaya bisa digabungkan dengan 7 gerbong kereta kahuripan. Sehingga sampai sini ada berapa gerbong? Ada 13. 7 punya kahuripan, 6 punya galuh. Ya, kayaknya aku harus ada ilustrasi lah ini apa ya. Inilah ilustrasinya. Satu setting spray favorit aku. Pertama ini kereta galuh, ada di jalur 2. Kedua ini adalah kereta kahuripan, ada di jalur 3. Ini dilepasin, dilepasin nyeeng kepalanya. Dimasukin lah 6 gerbong dari kereta galuh ke 7 gerbong kereta kahuripan. Sat, jadilah dia 13 gerbong. Nah ini kepalanya masih di sini nih. Nah terus Wak, kepala kereta atau lokomotifnya kereta galuh yang tadi dipisahkan ini gabung ke belakang. Terus sama-sama di jalur 3. Ya, jadi rangkaian kereta yang sudah digabung ini posisinya lokomotif kahuripan. Gerbong, 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 gerbong. Lokomotif galuh ya. Lokomotif, gerbong, 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 lokomotif. Dah, kebayang ya setelah ini ya. Nah, dah lah tuh inilah yang jalan. Sama-sama mau ke Troek. Nanti berhenti dibancar rencananya kayak gitu. Nanti biar kahuripan lanjut lagi perjalanan ke Kediri. Itu ya, bayang lah ya. Dah. Tau sini lah, lucu. Dah nih ya. Nah setelah semua rangkaian ini selesai disatukan Wak, kereta gabungan kahuripan galuh itu pun segera langsung diberangkatkan menuju ke stasiun Banjar pada pukul 11 lewat 38 malam. Pada saat itu, para masinis dari kedua kereta tadi ini ya juga tetap bertanggung jawab dan juga memegang kendali atas kereta mereka masing-masing. Masinis kahuripan tanggung jawab sama tujuh ini. Masinis Galuh juga tanggung jawab dengan enam gerbong yang sedang disatukan ini. Nah setelah meninggalkan stasiun Cibatua, rangkaian kereta itu pun melaju dengan sangat lancar melewati sebuah jalur yang menanjak hingga sampailah mereka ke stasiun Cipandui, tempat pemeriksaan. Nah karena memang peraturan pemeriksaan rem itu sudah tidak diberlakukan lagi, alhasil yaudah kereta gabungan itu pun langsung melaju ngey, nggak berhenti itu di Cipandui. Mereka langsung melaju ke stasiun Terowek dengan kecepatan normal Wak, sekitar 40 km per jam tanpa sempat berhenti dulu ya kan. Nah awalnya di sini semua berjalan dengan normal tanpa ada keanehan sedikit pun Wak. Tapi ketika melintasi jalur yang menurun, para penumpang dari kereta api galuh yang ada di belakang itu Wak mulai sudah mencium adanya ketidakberesan. Pada saat itu para penumpang ini merasa bahwa kereta yang sedang mereka naikin kok tiba-tiba ngeluncur ya kencang kali ya. Sampai-sampai bikin mereka mau melayang loh Wak saking kencangnya tuh loh. Nah kalau terjadi sesuatu beberapa penumpang juga teriak-teriak panik tuh, Pak Pak Masinis, Pak Masinis berhenti, ini keretanya kok kencang kali Pak kata ya. Nah setelah berkali-kali teriak Wak, suara mereka ini pun akhirnya didengarlah sama Masinis dari kereta api galuh yang ada di belakang nih ya. Nah di saat yang sama Wak, Masinis ini juga sadar bahwa kereta yang mereka kendalikan ini melaju dengan kecepatan tinggi dan juga melebihi batas kecepatan normal Wak. Harusnya kereta itu melaju dengan kecepatan maksimal ya, maksimal 50 km per jam. Tapi pada saat itu Wak, kereta api galuh ini melaju dengan kecepatan 110 km per jam. Bayangkan sama kalian 110, mau hampir 3 kali lipat tuh Wak dari awalnya 40 kg tuh. Nah menyadari hal itu, Masinis dari kereta api galuh ini pun langsung berusaha mengeram nih. Tapi gak berhasil Wak, gak berhasil karena remnya tiba-tiba gak berfungsi yang tadi diperbaiki tuh Wak, udah gak berfungsi lagi. Tidak menyerah di situ, Masinis ini pun kembali menyalakan rem darurat dari lokomotif. Tapi lagi-lagi upaya itu juga belum membuahkan hasil karena kereta tuh tetap meluncur dengan kecepatan. Astagfirullah, astagfirullah gimana ini? Kenapa remnya gak bisa jalan tadi? Bukan yang udah dibenerin? Nah di tengah kepanikan itu, Akhirnya Masinis galuh ini pun memutuskan untuk membunyikan Semboyan 39. Yang menandakan bahwa dia butuh pertolongan karena adanya marah bahaya yang mengancam di depan mata. Dan FYI Wak Semboyan 39 ini adalah momen dimana seseorang Masinis akan membunyikan seruling atau fluid lah gitu ya, dari lokomotif secara berulang-ulang. Wah dibunyain saat-saat-saat. Siapa sih sebutannya? Aduh aku lupa. Ya yang petugas atau kru yang ada dekat gerbong tuh lah, sadar nih, eh ada Semboyan 39. Pudah nih kenapa keretanya kencang kali nih? Pasti ada yang gak beres disini kan? Nah akhirnya tanpa berlama-lama mereka pun segera langsung memutar rem darurat yang ada di dalam gerbong Wak. Untuk mengerem laju kereta. Jadi dibantu juga nih sama rem yang ada di masing-masing gerbong. Tapi sayangnya upaya yang sudah dilakukan sama kru-kru ini juga tidak berdampak signifikan Wak. Karena kereta api galuh ini masih terus melaju dengan kecepatan tinggi ya Allah. Nah sementara itu si Masinis kereta api kahuripan yang ada dekat depan ini, gak sadar loh Wak kalau ada suatu masalah yang berartis itu gak blongah dia. Padahal di depan kan? Saat mendengar suara fluid yang dibunyikan oleh Masinis kereta api galuh itu, Masinis kahuripan ini mikir, eh kenapa itu dia nyembunyiin suara itu? Orang gak ada apa-apa kok disini bebek-bebek aja kereta kita? Nah pemikiran itu muncul karena Masinis kereta kahuripan ini entah kenapa malah tidak melihat adanya tanda bahaya loh Wak. Gak tahu aku, mereka kayak ngerasa ya aman-aman aja. Apalagi kereta api yang dia lajukan ini mampu melewati tikungan-tikungan tajam tanpa ada kendala sedikitpun. Barulah itu asal beberapa saat kemudian tepatnya ketika melintasi jembatan Trowek, Masinis kereta kahuripan ini baru merasa bahwa ada yang salah dengan keretanya. Astagfirullah kenapa ini? Kok kereta ini jadi makin kencang gitu baru sadarnya disitu? Nah karena panik Wak, Masinis kereta kahuripan ini pun baru segera langsung menarik tuas remnya untuk mengendalikan laju kereta. Dan sebelum upaya itu berhasil, tiba-tiba kereta kahuripan ini meleset keluar dari rel dan menabrak sebuah tebing yang ada di depannya. Dan hanya dalam hitungan detik saja rangkaian gerbong yang ada dekat belakangnya ini juga ikut bertabrakan sehingga kecelakaan besar sudah tidak bisa terhindarkan Wak. Dan saking kencangnya benturan itu beberapa gerbong kereta kahuripan juga sempat tergelincir dan juga terguling Wak di jurang yang memang ada di kanan kirinya kan lewat jembatan kan itu. Sementara beberapa gerbong lain malah tersangkut itu Wak di atas besi jembatan. Nah menyadari adanya kecelakaan besar, para penumpang ini pun langsung heboh lah kan langsung berenang-renang lah itu minta tolong. Tapi setelah beteria berkali-kali belum ada juga satupun petugas ataupun warga yang ada di sana datang menolong Wak. Kan malam itu kondisinya kan? Nah karena panik akhirnya beberapa penumpang yang berusaha untuk menyelamatkan diri ini mengambil inisiatif untuk melompat dari gerbong kereta. Nah mirisnya disini Wak karena situasi kalau itu sangat gelap kan malam hari Wak ya para penumpang tuh gak sadar bahwa di bawah mereka tuh sungai kanan kiri mereka tuh jurang. Alhasil ketika mereka melompat keluar bukannya mereka selamat Wak mereka malah terperosok masuk ke dalam jurang dan sebagian juga lainnya tercebur ke dalam sungai terwek. Wah bisa kalian bayangkan kan di titik ini situasi sudah jadi makin tidak terkendali lagi. Dimana semua penumpang juga makin panik mereka saling berteriak meminta pertolongan dan juga untungnya Wak kali ini warga di sekitar TKP akhirnya mendengar teriakan itu dan langsung bergegas mendatangi TKP dengan bawa senter lah itu masing-masing datang lah ini warga kan. Nah sesampai di lokasi kejadian warga langsung kaget ketika mereka melihat adanya ceceran darah yang sangat banyak di antara puing-puing kereta Wak. Dan juga selain itu warga juga mencium bau anjir macam bau jasad manusia, bau darah yang memang diduga berasal dari korban tewas yang tidak sempat menyelamatkan diri. Nah melihat kondisi yang sangat mengenaskan itu warga ini pun langsung gerak cepat untuk mengevakuasi para korban dari lokasi kejadian. Dan gak lama dari situ polisi juga langsung datang ke lokasi untuk membantu mengevakuasi para korban sekaligus juga untuk mengangkat kereta yang udah anjolok ini Wak. Nah tapi karena medan di jembatan TKP itu sangat terjam dan juga curam, proses evakuasi korban ini membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam Wak. Dan baru selesai keesokan harinya sekitar jam 6 sore. Nah setelah semua korban itu berhasil dievakuasi, akhirnya diketahui bahwa kecelakaan kereta api di jalur terowek ini sudah menewaskan sekitar 20 orang penumpang. Dan membuat ratusan orang lainnya menderita luka berat dan juga luka ringan. Nah setelah mengevakuasi para korban Wak, polisi pun segera langsung menginvestigasi apa nih penyebab dari kecelakaan tragis itu. Dan setelah diperiksa akhirnya disimpulkan bahwa kecelakaan itu terjadi karena adanya kesalahan teknis yaitu remblong. Dan juga diperparah lagi dengan adanya unsur kelalaian manusia. Nah pada saat itu petugas di stasiun Cibatu tuh masih ingat kalian? Yang dia bilang oh ini kayaknya aman lah gitu. Nah dia inilah yang terbukti tidak menguji coba penggunaan rem pada kereta api galus setelah selesai diperbaiki. Harusnya kan dicoba dulu, dicek double check lah gitu kan. Ini udah betul belum ini rem yang udah kita perbaiki nih ya. Ini kan nggak sama si petugas itu. Ini terjadi karena kelalaian dia lah gitu dibilang Wak. Dan sejak adanya peristiwa tragis di terowek ini, perusahaan kereta api Indonesia atau PT KAI akhirnya memperlakukan kembali Wak aturan pengecekan rem di stasiun Cipandri tadi tuh Wak. Sepertinya sudah berlaku sejak zaman penjajan Belanda dulu. Diberlakukan lagi. Dan setelah peraturan itu ditetapkan, kecelakaan kereta di jalur ekstrim terowek juga sudah tidak pernah terjadi lagi sampai dengan hari ini. Alhamdulillah semoga tidak terjadi lagi juga. Insya Allah amin ya Rabbul Alamin. Oke Wak jadi itu tadi kisah tentang peristiwa kecelakaan kereta api yang ada di jembatan terowek atau jembatan Cira Hayu yang menewaskan banyak sekali korban jiwa. Banyak orang yang bilang Wak kalau kecelakaan kereta api terowek ini pemberitaannya memang tidak seheboh tragedi Bintaro. Nah konon-konon katanya hal ini terjadi karena TKP dari kejadian itu berada di pedesaan terpencil yang memang jauh dari hingar-bingar keramaian. Sehingga tidak banyak media berita yang tertarik untuk meliput. Beda sama Bintaro kan nggak ada tengah kota. Jujur waktu riset tentang topik ini kami juga agak kesulitan Wak karena memang nggak banyak media yang mengangkat atau mengulas peristiwa terowek ini secara detail. Jadi kalau misalnya kalian punya tambahan informasi soal tragedi ini atau bahkan pernah menjadi saksi mata dari peristiwa ini tolong tulis semua informasi di kolom komentar di bawah Wak ya. Aku juga pengen tahu lebih lagi sih. Dan tentunya sebelum menutup video ini mari kita doakan semoga semua korban yang meninggal akibat peristiwa ini diterima di sisi Allah SWT dan untuk para korban yang selamat semoga mereka selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun mereka berada. Amin ya robal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye!